Arsenal digembo siwasi setelah sempat unggul 1-0 di babak pertama, kartu kuning kedua yang didapatkan nasi padang menyulitkan Arsenal untuk menjaga keunggulan. Sehingga Braxton mampu mencuri satu angka dari Emirates Stadium. Penasarin? Mari kita bahas. Pertarungan Arsenal vs Braxton tersajid di pekan ketiga Liga Premier Inggris. Laga ini tentu sangat menarik karena keduanya mampu mengumpulkan poin penuh di kedua pertandingan sebelumnya. Bayi Arsenal dan Braxton telah mengumpulkan 6 poin dari 2 hasil kemenangan. Tapi, Arsenal lebih diunggulkan karena bertindak sebagai tuan rumah. Selain itu, logonya pun sudah meriam belina. Harusnya bisalah menembak jatuh unggas-unggasan yang ada di logo Braxton. Arsenal pun mencoba berinisiatif menyerang sejak menit-menit awal. Namun, tim tamu berhasil mencegah tuan rumah mengambil penguasaan bola. Sehingga laga pun berjalan cukup alat untuk kedua kesebelasan. Beberapa kesempatan coba dimanfaatkan Braxton untuk mengejutkan publik Emirates Stadium. Hanya saja pertahanan Arsenal dikomandoi oleh Puan Maharani. Sehingga cukup solid untuk menghalau serangan-serangan yang dibangun oleh Joao Pedro dan kolega. Karena mereka takut kalah dan iya, mereka pasti kalah oleh kita. Tapi, tiba-tiba kreasi serangan coba dibangun oleh Bukayo Saka yang menyisir sisi kanan pertahanan Brighton. Alhasil, Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-39. Kai Havertz membawa tuan rumah unggul. Saka memenangi perebutan bola melawan Lewis Dang dan mengoper kepada Kai Havertz. Havertz kemudian mengangkat bola melewati Februggen yang keluar meninggalkan posisinya. Tuan rumah pun unggul 1-0 hingga memasuki jeda babak pertama. Namun, sayang beribu sayang, Arsenal mendapatkan pukulan telak pada awal babak kedua. Deklan Rice diusir wasir pada menit ke-49 usai menerima kartu kuning kedua. Insiden tersebut terjadi saat Rice melakukan pelanggaran kepada Joel Feldman. Rice kemudian terjatuh setelah Feldman terlihat menendang kaki gelandang Arsenal tersebut. Namun, Rice yang mendapatkan kartu kuning karena dianggap membuang-buang waktu dengan mendorong bola yang akan ditendang Feldman. Hal serupa pun sudah dijelaskan oleh pihak IPL terkait alasan kenapa nasi padang ini diusir keluar lapangan. Hanya saja fans Arsenal yang sudah sangat ingin juara IPL merasa terzolimi, digembosi dan paling tersakiti. Padahal, ngapain juga ngulur-ngulur waktu pakai iseng nendang bola yang akan disepak pemain Brighton. Toh, mereka dalam keadaan unggul main di depan supporternya sendiri, waktu masih sangat panjang dan posisi bola masih sangat jauh dari pertahanan Arsenal. Jadi, teruntuk fans Arsenal dibanding kalian hanya memprotes keputusan Wasid, mending tanya pada Deklan Rice kenapa dia melakukan hal bodoh semacam itu. Padahal Doi sudah kena kartu kuning pertama setelah tekel kerasnya pada menit ke-42. Harus jadi ya juga lah yang dibully oleh fans Arsenal. Dan mungkin inilah asal-usul ditemukannya nama nasi kebully. Brighton pun memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan baik. Mereka mencetak gol untuk menyamakan gedudukan pada menit ke-58 atau 9 menit usai kartu merah untuk Deklan Rice. Goal ini berawal dari sepakan terobosan dan kepada Menteh. Tendangan Menteh di tepi seraya, tapi bola muntah langsung disambar oleh Joao Pedro. Mulai paniklah Michael Artefak dan dimasukkannya pemain-pemain baru agar Arsenal tak kembali ke bebolan. Mulai dari kalah Fiori, Gabriel Martinelli hingga Zinchenko. Dan akhirnya skor 1-1 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Brighton berhasil mencuri satu poin dari kandang Arsenal yang tentunya membuat God Justin sangat bahagia. Terima kasih.